Kita ke Kabupaten Ketapang. Saudara Kelompok Doa Ibu-Ibu Maria Magdalena Presko Baldi, Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Randau Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, mengadakan kunjungan dan pelayanan di Stasi Bayur beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan ini, umat di Stasi Bayur, Desa Alam Pakuan, berharap agar ada bantuan pemerintah terhadap rumah ibadah di daerah setempat. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai kunjungan dan pelayanan oleh kelompok doa ibu-ibu Maria Magdalena Presko Baldi, Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Randau Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, di Stasi Bayur, Desa Alam Pakuan beberapa waktu lalu. Kunjungan ini sekaligus untuk memberikan motivasi kepada umat setempat untuk lebih giat dalam menggereja, terutama setiap hari minggu. Kunjungan ini menggunakan kendaraan bak terbuka melewati jalan yang belum memadai. Meski tempat ibadah sederhana, namun umat setempat tetap semangat dalam menjalankan panggilan Tuhan untuk beribadah. Kami dari ketua setasi Desa Alam Pakuan, Kering Santo Andreas, kami berharap untuk kedepannya kami minta gereja yang baru. Pokoknya penggantian lah pokoknya. Gantian gereja yang baru, juga peroki. Kami berharap kepada pihak desa maupun pihak peroki. Hari ini adalah hari hidup biasa yang keempat. Di mana pada hari ini, kelompok doa Maria Magdalena Preskebal di Marogi Randau mengadakan kunjungan atau pelayanan ke Stasi Santo Andreas Bayur. Memang di situ umatnya masih belum terlalu banyak. Tetapi mungkin dengan keberadaan ibu-ibu yang menguntungi melayani mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Semoga mereka dengan kedatangan ibu-ibu. Kami dari pihak Stasi Andreas Bayur, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang mengharapkan kepada pihak desa baik pun keuskupan atau peroki kami ingin mau mengandalkan gereja baru supaya sesuai dengan umatnya, karena lokasi pun kami sudah ada. Dengan kondisi rumah ibadah yang sederhana ini, umat berharap agar ada perhatian dan bantuan pemerintah untuk membangun rumah ibadah yang lebih layak. Dari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, jurnalis warga mewartakan.